Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya abang dan kakak-kakak sekalian kali ini pak guru akan memberikan tutorial bagaimana caranya mengikuti ujian di e-learning ya pertama-tama pastinya harus masuk terlebih dahulu dengan akun masing-masing terus tentunya ibu guru atau bapak gurunya sudah menginformasikan bahwa pelajaran A atau B sudah sedang ada ujian melalui grup atau dimanapun itu ya bagaimana sih caranya mengikuti ujiannya langsung akar dan abang semuanya ke menu kelas kalau di android itu menu garis 3 ini lalu klik lalu klik kelas ya langsung seperti itu sama menunya kalau di komputer atau laptop silahkan klik kelas saja terus akan nah ini akan halo nama nanti nama siswanya disini terus klik ini akan muncul semua ini hanya contoh saja ya bahasa mata pelajarannya nih pak guru cuma kasih bahasa dan ipa ini sebuah contoh saja nah bagaimana cara membedakan mata pelajaran yang ada ujian yang tidak ada ujian nah disini ada tombol ikuti ujian untuk yang ada ujiannya sedangkan yang tidak ada ujiannya itu hanya lihat materi saja nih jadi bagaimana cara mengikuti ujian nah ini pelajaran bahasa sedang melakukan ujian nah keadaan abang sekarang tinggal tekan ikuti ujian oke nah password ujian nah password ini didapatkan pada gurunya masing-masing nanti di infokan di grup password untuk masuk ke ujian nanti pak gurunya kasih nah disini keadaan abang harus betul yang masukkan passwordnya nanti kalau gak betul semua pak guru kasih masuk sembarang dia tidak akan bisa mengikuti ujian password salah nah karena disini sudah pak guru sudah dapat passwordnya jadi langsung ikuti ujian nah ujian semester 1 ini sebagai contoh ya ini ujian semester 1 ini adalah soalnya di sebelah kanan adalah jawabannya jawaban dari kakak dan abang nah kalau di android itu judulnya soalnya akan tampil di bilat sebelah atas dulu lalu jawabannya nanti akan muncul di bagian bawah ya jawabannya akan muncul di bagian bawah ya nah ini akan muncul disitu jadi caranya bagaimana sih pak guru biar mudah biar gak scroll scroll ini mau ke atas ke bawah nah caranya adalah kakak dan abang silahkan ambil kertas atau apa saja nah tinggal dicatat saja contohnya kakak dan abang mau ujian nomor 1 contoh perangkat keras komputer nanti jawabannya nanti jawabannya semua C udah dicatat dulu 1 sembar dengan C 2 apa nah setelah selesai semuanya dicatat tinggal kak dan abang kasih masuk jawabannya disini di bagian bawah kalau yang di android kalau adding di laptop langsung di sebelah pinggirnya tanpa harus mencatat ya atau catat bagus karena ya biar lebih gampang mengkoreksinya ya contohnya langsung dijawab oh nomor 1 itu C sama omai ya ini pak guru jawab langsung pak guru jawab saja ini contoh ya nah pastikan dijawab semuanya nah disini perintah apa ya pemberitahuan bahwa silahkan periksa jawaban dengan baik jika sudah yakin tekan tombol selesai nah tekan tombol selesai nah karena ini belum terisi semuanya jadi wajib diisi semuanya baru bisa tekan tombol selesai jadi ya dikoreksi baik-baik ini pak guru sebagai contoh saja ini ketika sudah ada catatan tinggal kasih masuk ABC ABC nya disini ya oke N25 sudah dan pak guru akan tekan tekan tombol selesai nah otomatis akan bisa dan keluar nilainya kakak dan abang sekalian nilainmu adalah 44 ya ini adalah nilai dari hasil ujiannya kakak dan abang sekalian nah tekan selesai saja oke itu saja bagaimana caranya mengikuti ujian semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh